Halo Bik Tengah, jumpa lagi Bik Tengah Semoga hari ini kita tetap diberkati Kita tetap dijauhkan dari segala coba Nah apa-apa yang tidak kita inginkan, amin Bajaja, waras buat kita semua Sahabat Bik Tengah, hari ini Bik Tengah sangat senang sekali Karena Hasil dari Bik Tengah Pungut buah berondolan Sahabat Bik Tengah sudah berapa kali Bisa Bik Tengah gunakan Jadi Bik Tengah tadi sudah beli Peralatan Tidak lupa Bik Tengah, beli cerengan Ini kebiasaan Bik Tengah dari dulu ya Jadi terbawa, sudah menikah pun Terus ingin menabung Seperti ini, ini celengan ini Biasanya Bik Tengah Celeng Kalau dapat Penghasilan Baik itu dari apapun Bik Tengah akan sisihkan sedikit Untuk celengan ya, ini celengan Bik Tengah ambil tadi, jadi Bik Tengah sangat senang Sekali itu makanya Bik Tengah sangat senang Dan semangat Kalau ikut Pak Tengah kerja Kutip berondolan ya, karena Itu tidak Pak Tengah ganggu Tapi gunakan Untuk keperluan Yang bermanfaat Gata Pak Tengah Jadi Bik Tengah sudah Pertama sudah beli celengan Ini dia, semoga nanti bisa Diisi sampai penuh ya Sama Bik Tengah Ini celengan ini Semoga Tidak 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 kelihatan Pak Tengah Kalau kelihatan Sama Bik Tengah Pernah sekali ya Bik Tengah bernostalgia Perasaan Bik Tengah sudah ada setengah isinya Jadi Kenapa jelengan Bik Tengah Tidak terus Sebegitu Sebegitu saja Namanya kita yang nabung Berarti kita tahu ya Sama Bik Tengah Jadi Pak Tengah mengambil Sama Bik Tengah Pake gunting Tahu Sama Bik Tengah gunting Jadi Di Ongkitnya ke dalam Seperti ini Seperti ini Bik Tengah sampai Naik emosi Kenapa? Karena gak ada uang Aku pengen aku beli Sesuatu Gak ada uang Minta maaf lah Aku ketanya Makanya kalau Bik Tengah Nyeleng sekarang ini Bik Tengah sembunyikan Nanti pun kebutuhan kita juga ya Ini musuh Musuh besarnya Hanya Pak Tengah Semoga Pak Tengah Tidak kelihatan Tidak lihatnya nanti Ini Celengan Bik Tengah Bik Tengah Bik Tengah juga beli Ini ada hangar Sama Bik Tengah Ini hangar Gantungan untuk Kita jemur pakaian Karena kurang Hangar Bik Tengah Bik Tengah tadi beli juga Hanger Cuma 10 biji Di tengah Di Parutan Parutan serbaguna Ini ada semua Di sini Ini untuk keripik 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 apapun Kalau yang ini Untuk memarut Apapun bisa Di sini diparut Kalau Kalau yang ini Sama di tengah Ini untuk Seperti Wartel Timun Seperti itu ya Yang ini pun Sama juga Seperti itu Ini dia Serbaguna Jadi ini Bik Tengah berpikir tadi Ini sebetulnya Yang punya ide Pak Tengah Ini akan kita butuhkan Selalu Kalau kita bikin Video ya Bik Tengah Jadi Bik Tengah Beli juga tadi Bik Tengah Berpikir dari rumah Apa saja Nanti yang Bik Tengah Beli Takut sekali Bik Tengah Beli Yang tidak penting ya Namanya sudah Sampai nanti Di pasar Kelam kabut Jadi Di tengah Belikan ini Kita masukkan dulu Yang serbaguna Atau Pertengah serbaguna Jadi Ini Di tengah Beli Kuali Atau Belangan Sampai di tengah Ini kenapa Kecil Karena Ini khusus Nanti Kuali Untuk di kebun Karena Kalau Kudin Tanah Kita Yang di kebun Itu Khusus Untuk Merebus air Dan Masak 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 Nasi Kalau Ini nanti Di tengah Di kebun Memasak Sayur Apapun Bik Tengah Tidak Susah Lagi Bik Tengah Beli Juga Ini dia Dan Yang paling Bik Tengah Senang sekali Bik Tengah Beli Piring Ini memang Tidak Cantik Piring Plastik Biasa Ini dia Bik Tengah Bik Tengah Bik Tengah Ambil Warnanya Yang ini Tadi Bik Tengah Minta Yang hijau Bik Tengah Bik Tengah Bisa Lihat Celengan Hijau Bik Tengah Hujau Tadi Yang ini Tengah Warna Warna Ungu Dengan Warna Pintah Diterang Ambil Warna Ungu Ini Tadi Tengah Ambil Warna Hijau Tidak Adakah Kalau Pesan Bisa Kalau Pesan Dulu Takut Nanti Habis Pulang Nanti Uang Dulu An Ya Bik Tengah Beli Yang Kakak Kirim Dari Singapura Semua Tampur Bik Tengah Sayang Sekali Kalau Datang Famili Bik Tengah Keluarkan Ini Bik Tengah Bik Tengah Beli Mertua Titik Udang Bik Tengah Kasih Udang Bik Tengah Ubi Ini Ubinya Kita Jadikan Apa Ini Bik Tengah Bik Tengah Bik Tengah Bik Tengah Bik Tengah Bik Tengah Ketawa Bik Tengah Oh Udah Beli Udang Ini Senang Sekalilah Hati Ketanya Beli Nanti Udang Sama Aku Pengen Aku Makan Udang Katanya Jadi Bik Tengah Beli Tadi Udang Tukarnya Ada Ini Jadi Bik Tengah Sangat Senang Sekali Itulah Kenapa Bik Tengah Sangat Semangat Sekali Kalau Ikutkan Pak Tengah Kerja Lebih-lebih Kalau Pungut Berondol Itu Kalau Memang Yang Sangat Bermanfaat Tengah Jangan Beli Yang Tidak Bermanfaat Yang Tidak Dibutuhkan Katanya Karena Dalam Arti Kalau Dibutuhkan Itu Ada Butuh Ada Yang Lebih Butuh Ada Yang Bermanfaat Ada Yang Lebih Bermanfaat Seperti Itu Ini Bik Tengah Mau Langsung Cuci Bik Tengah Mau Langsung Gantung Bik Tengah Bik Tengah Susun Bik Tengah Ini Bik Tengah Bik Tengah Ini Ada Yang Khusus Untuk Taruh Datang Ada Yang Khusus Untuk Taruh Hari Hari Ada Yang Kita Paket Hari Hari Maksudnya Kita Bik Tengah Cusi Dulu Sebelum Kita Paket Kita Kedas Rambutan Itu Kalau Mau Bik Apa Apa Kalau Bisa Memperjuangkan Sendiri Perjuangkan Kata Pertengah Karena Kita Banyak Kebutuhan Juga Karena Kredit Kredit Angsuran Ke Bank Kita Kita Angsuran Ke Bank Ya Sampai Kita Tengah Tengah Kalau Bisa Cari Sendiri Uang Carilah Pak Pak Pernak Kita Langsung Cucing Mobil Susun Berlaku Ini Kiring Berlaku Tengah Tengah Sangat Bangga Bisa Bersendiri Seperti Ini Sudah Lama Dibidam Tapi Dengan Hasil Pungut Beror Satu Dua Tiga Empat Lima Sampai Satu Karung Jadi Pak Tengah Memang Sengaja Memberikan Itu Sama Bidang Arahan Itu Kan Karena Kita Jangan Tergantung Semuanya Sama Suami Atau Sama Orang Lain Kita Harus Walaupun Sikit Harus Dengan Keringat Sendiri Kan Gitu Biar Rasa Sayang Barang Itu Lebih Sayang Kalau Asli Keringat Sendiri Nucinya Lebih Bersih Dia Belik Sendiri Kan Yang Gijin Dia Kalau Mau Dikratis Terus Sampai Sampai Tengah Langsung Sampai Tengah Apapun Cerita Pak Tengah Yang penting Di tengah Senang Bisa Tengah Beli Sendiri Tengah Asal Tulang Masih Kuat Dan Sehat Sehat Pasti Dibilikan Tuhan Ceki Kalau Kita Bikin Caranya Ya Kalau Sumpah Sikit Ini Rampai Bikin Pak Tengah Sudah Satu Kampung Ribut Kulotak 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 Tengah Puji Tuhan Tuhan Memberikan Kita Suka Humor Biar Su Di rumah Susu Lagi Pak Tengah Gak iya Ternyata Dia potong Rambut Ya Sampai Sampai Merepet Sekali Ya Karena Nggak potong Potong Rambut Nggak Jombol Nggak Jombol Eh Nggak Lagi Perasaannya Dia masih muda Sampai Ditengan Lupa Umurnya Sudah 42 Tahun Masih 14 Jalan Jalan Kok Dia 42 Tahun Tapi Ada Satu Yang Bila Ditengan Terlihat Lebih Tua Berarti Puji Tuhan Ya Pak Tengah Amin Mudah Diberkati Tuhan Coba 14 Tahun Jalan Jalan Dibatikan Berat Tengah 41 42 Masih 14 Jalan 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 Kok Apapun Itu Ditengan Menabung Lagi Satu Bicara Ditengan Rajin Kerja Ya Oke Apapun Isuranya Bercandanya Beguruk Iya Bercandanya Beguruk Itu Itulah Obat Awet Muda Menurut Pak Tengah Kata Pak Tengah Obat Awet Muda Itu Kita Bisa Mensyukuri Apa Yang Kita Miliki Terus Katanya Berjuang Dan Nikmati Berkat Yang Diberikan Pada Kita Itu Katanya Kalau Awet Muda Iya Satu Mali 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 Harus Terang 6 Ya Mali Sudah Minyak Belum Ada Ada Saja Sambil Tanya Sama Semua Kenapa Kenapa Kita Bikin Dunia Ini Kan Dunia Ini Sama Lep 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 Kuali Besok Kita Kerja Lagi Tabung Sedikit Kuin Dulu Remain Besok Ini Dibawa Ketuk Sama Petengah Jadi Itulah Dia Tadi Sekecil Apapun Pendapatan Kita Kita Harus Syukuri Dan Kita Bisa Lihat Apa Yang Dibutuh Apa Yang Paling Kita Butuhkan Apa Yang Lebih Bermanfaat Kepada Kita Jadi Gunakanlah Pencarian Kita Untuk Kebutuhan Yang Sangat Sangat Dibutuhkan Dan Bermanfaat Sekali Ya Kalau Kita Mempunyai Lebih Tidak Salah Kita Bisa Berbagi Kepada Yang Lebih Membutuhkan Seperti Itu Ya Jadi Mungkin Sampai Disini Dulu Terima Kasih Tetap Nikmati Jalani Hidup Dan Kesempatan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Tetap Bersyukur Dalam Segala Hal Dan Jangan Pernah Memberingkan Hidup Kita Dengan Orang Lain Karena Itu Hanya Akan Membuat Kita Semakin Terpuruk Tetap Semangat Menjalani Hari-hari Kita Maju Jawa Salam Satu Hati Sampai Jumpa